selamat menikmati 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 Ke jalan Wejon Sampailah di rumah Udin Jadi anak-anak Dari rumah Meli ke rumah Udin Melewati jalan apa saja Yang pertama Jalan M Nasir Kemudian jalan A Hakim Dan yang terakhir adalah Jalan Wejon Sampailah kita di rumah Udin Bisa ya Mudah sekali kan anak-anak Sekarang lanjutannya Kita akan belajar tentang Hari dan Minggu Pasti anak-anak sudah tahu kan Nama-nama hari Nah kita akan mempelajarinya lagi Nama-nama hari Serta cara menghitungnya Coba perhatikan ini Taukah kamu Satu Minggu berapa hari? Nah satu Minggu ada Tujuh hari Apa saja itu? Kita baca bersama yuk Nama-nama hari Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Dan Minggu Ada berapa anak-anak? Satu Minggu ada Tujuh hari Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Jadi Satu Minggu itu Tujuh hari Jadi Senin sampai Sabtu Itu namanya Satu Minggu Paham ya? Selanjutnya Burizda punya soal Edo berlatih menari selama Tiga Minggu Tiga Minggu Berapa hari Edo berlatih menari Nah sekarang Tadi Rumusnya Satu Minggu itu Tujuh hari Loh kalau tiga Minggu Berapa hari bu? Jadi kita hitung saja Kalau tiga Minggu Berarti caranya Tiga Minggu ini Dikalikan tujuh hari Nah berarti Kalau perkalian caranya ditambah ya Masih ingat kan? Tujuh Ditambah tujuh Ditambah tujuh Sama dengan Dua puluh satu Hari Jadi Edo berlatih menari Selama Dua puluh satu Hari Bisa ya Anak-anak Nah Soal selanjutnya Meli berlibur di rumah nenek Selama Empat belas hari Ini empat belas hari Soalnya hari Berapa Minggu Meli berlibur di rumah nenek Yang ditanyakan Minggu Jadi hari ke Minggu Rumusnya tetap satu Minggu itu Tujuh hari Caranya Kalau empat belas hari Ditanya berapa Minggu Sekarang kita menggunakan Cara pembagian agar enak ya Jadi empat belas hari Dibagi dengan tujuh hari Caranya bagaimana Kalau pembagian? Dikurangi ya Empat belas Kurangi tujuh hari Dikurangi tujuh hari Hasilnya sampai nol Nah Pengurangan tujuh tadi Ada berapa kali? Kita hitung Satu Dua Jadi empat belas Dibagi tujuh Hasilnya Dua Berarti Empat belas hari Sama dengan Dua Minggu Bisa ya anak-anak Bisa ya anak-anak Cara mengerjakannya Diingat-ingat ya Dicatat ya Dirangkum Nah selanjutnya Kita akan belajar tentang Bulan anak-anak Nah Sudah hafal nama-nama bulan? Hafal ya Yuk coba Satu tahun Satu tahun ada Dua belas bulan Satu tahun ada Dua belas bulan Sekarang tahun Berapa anak-anak? 2021 ya Ada dua belas bulan Sekarang bulan apa? Coba Ya betul Sekarang adalah Bulan April Nah Kita pelajari dulu Satu tahun Dua belas bulan Itu apa saja? Ada bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Nah Sudah tahu ya Dua belas bulan Dalam satu tahun Sekarang kita akan Mempelajari Setiap bulan itu Ada berapa hari? Disini sudah Tertera Bulan Januari Itu 31 hari Bulan Februari 28 atau 29 hari Jadi anak-anak Khusus bulan Februari Itu 28 hari Dan Empat tahun sekali Itu 29 hari Namanya tahun Kapisat Nyebutnya Nah Kalau bulan Maret 31 hari Bulan April 30 hari Bulan Mei 31 hari Bulan Juni 30 hari Bulan Juli 31 Agustus 31 September 30 hari Oktober 31 hari November 30 hari Desember 31 hari Nah Anak-anak Bu bagaimana Cara menghafalkannya Ada dua cara Yang pertama Perhatikan ya Anak-anak Disini Setelah 31 Disini bukan Setelah 31 Bukan 31 Tapi 30 Jadi selang-seling Kecuali Bulan Juli Dan Agustus Ini kan sama-sama 31 31 Kemudian Lanjutannya 30 31 Nah Kembali Berselang-seling Nah Ini lagi Anak-anak Cara menghitung Yang kedua Menghitung bulan Dengan tulang jari Perhatikan Bu Guru Bagaimana Cara menghitungnya Sekarang Anak-anak Coba pegang Tangan kanan Tangan kanannya Anak-anak Perhatikan Nah Anak-anak Tangan kanannya Dikepalkan Kemudian Yang jempol Jangan diikutkan Kita memakai Tangan Tulang tangan Dari tangan Yang telunjuk Sampai yang Kelingking Nah Jadi yang jempol Tidak usah diikutkan Jadi gini ya Telunjuk sampai Kelingking Kita hitung Mulai dari tulang Yang telunjuk Kemudian kan Setelah tulang menonjol Ini ada Daging Jadi kita hitung semua Perhatikan ya Mulai Januari Dari tulang sini Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Sampai di tulang Nah Anak-anak Yang tulang-tulang Tadi Itu Bulannya 31 Kalau Yang di Daging-daging Selah-selah ini Bulannya 30 Pengecualian Untuk Februari Tadi ya 28 Atau 29 Ayo Kita coba Bulan Januari Berapa hari Januari Di tulang Yang muncul 31 Nah Februari Tidak di tulang Di selah-selah Ini Februari Khusus 28 Atau 29 Hari Kemudian Bulan Maret Nah Maret Berapa Anak-anak Di tulang Tulang Yang muncul 31 Bisa ya Bulan April Berapa Anak-anak 30 Hari Bisa ya Nah Setelah April Mei Juni Juli Disini Tulang Kelingking Ini Juli Juli Berapa Di tulang 31 Setelah Di tulang Sini Kembali Ke tulang Sini Lagi Berapa 31 Lagi Setelah Bulan Juli Adalah Agustus Jadi Memang Juli Dan Agustus Ini Sama-sama 31 Bisa Setelah Kembali Lagi Dilanjutkan Lagi Nah Bisa ya Anak-anak Mudah Nah Selanjutnya Ada Pertanyaan Coba Perhatikan Pertanyaannya Berapa Jumlah Hari Pada Bulan April Coba Perhatikan Ayo Kita Mengepal Januari Februari Maret April April Ada Di selah-selah Tulang Berarti Ada 30 Hari Nah Sudah Ditung Dengan Bulan Jumlahnya 30 Hari Anak-anak Nah Sekarang Burisda Punya Soal Dua Bulan Setelah Bulan Januari Adalah Bulan Januari Februari Maret Dua Bulan Caranya Hitung Gimana Sibu Perhatikan Ini Ada Januari Februari Maret Dua Bulan Itu Melangkah Dua Berarti Anak-anak Dari Januari Nah Ini Melangkah Satu Januari Ke Februari Hitungannya Satu Februari Kemaret Dua Jadi Dua Bulan Setelah Januari Adalah Bulan Maret Bisa Ya Nah Selanjutnya Tiga Bulan Sebelum Bulan November Adalah Bulan Berarti Kita Melangkah Tiga Tapi Ke Belakang Karena Sebelumnya Perhatikan Bulan November Sebelum November Adalah Oktober Sebelum Oktober Adalah September Sebelum September Adalah Agustus Kalau Tiga Bulan Berarti Kita Melangkah Tiga Ke Belakang Dari November Melangkah Satu Ke Oktober Oktober Melangkah Satu September September Melangkah Satu Agustus Jadi Tiga Bulan Sebelum November Adalah Bulan Agustus Bisa Anak Bisa Ya Nah Dipahami Baik Baik Kalau Belum Paham Boleh Ditanyakan Ke Bu Guru Ya Nah Anak Sekian Untuk Pelajaran Hari Ini Semoga Anak Semakin Semangat Belajarnya Semakin Rajin Nah Semoga Ilmunya Juga Bermanfaat Terima kasih Anak Wassalamualaikum Sampai